Terima kasih Ini pertanyaan bagus banget nih Mana yang lebih utama Amalan hati atau amalan Oh iya Saya mau tanya Amalan hati itu contohnya apa Khosyuk Ikhlas Cinta kepada Allah Takut kepada Allah Niat Jujur Itu semua apa Amalan Sekarang bu Mungkinkah amalan badan akan muncul Tanpa ada cinta kepada Allah Makanya amalan hati itu Sumber munculnya amalan Badan Amalan badan akan muncul Ketika ada amalan hati Ada pun Kalau amalan badan yang tidak disetai Dengan amalan hati hakikatnya Kemunapikan Ibu Semakin cinta kepada Allah Semakin kuat beribadah kepada Allah Semakin takut kepada Allah Semakin kuat meninggalkan larangan Allah Maka dari itu Mana yang lebih besar Yang lebih besar tentu amalan hati Bukan berarti amalan badan Ditinggalkan Tidak Justru amalan hati ketika kokoh di hati kita Semakin menimbulkan amalan badan Maka kalau ada orang berkata Saya walaupun tidak berjilbab Tapi hati saya dijilbabin loh Kita katakan dijilbabin pakai apa Kalau dijilbabin pakai iman Pakai cinta kepada Allah Pasti dia akan tunduk dan patuh Tapi kalau dijilbabinnya pakai kufur dan maksiat Dia tidak akan tunduk dan patuh Maka dari itu Kalau dikatakan Mana yang lebih utama Mana yang lebih besar Amalan hati atau amalan badan Saya jawab Amalan hati jauh lebih utama Makanya lihat Para sahabat itu Kata Al-Hasan Al-Basri apa Para sahabat itu Tidak diberikan oleh Allah keutamaan Karena banyaknya sholat Bukan pula karena banyaknya kuasa Tapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah Karena apa yang ada di hati mereka Apa yang ada di mana? Karena di dada mereka berupa keimanan Ketakuan, rasa takut, keikhlasan, dan yang lainnya Ketakuan, rasa takut, keikhlasan, dan yang lainnya